Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, berkunjung ke Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat berkunjung, Bahtiar Baharudin juga menyerahkan 18 unit kapal tangkap ikan kepada nelayan di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Kapal yang diterima kelompok nelayan masing-masing senilai 200 juta rupiah dan bersumber dari keuangan Provinsi Sulusel sebesar 13,5 miliar rupiah pada tahun 2023. Kapal bantuan yang diserahkan bervariasi mulai dari 5 crostone, 10 crostone, dan 15 crostone. Acara kegiatan yang diisiasi oleh Kepala Dinas Perikanan, Pak Emilias, itu adalah pendabian kapal ya. Sejumlah kapal, kalau 15 ya? Sekarang 8. Sekarang 8 unit untuk para nelayan, para nelayan kita. Jadi, istimulan aja sih sebenarnya buat masyarakat. Kalau memang kita lihat jumlah nelayan kita, 208 ribu orang ya, kurang lebih nelayan kita, itu memang jauh sekali. Sementara kalau mau bikin itu, tidak mungkin. , kemau yang ini.